Yo semuanya balik lagi dengan Bang Jan disini dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi dan di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang komputer atau laptop yang si drive c nya itu penuh ya jadi kalian harus buru-buru hapus ya kalau misalnya udah merah seperti ini teman-teman kalau teman-teman lihat di komputer saya nah yang ini kalian bisa lihat sendiri ya 3,10 GB lagi gigabyte gila ya jadi kalian jangan sampai full seperti ini ya ini bisa-bisa ke komputer kalian bisa menjadi error bisa menjadi berat juga bisa nge-crash juga jadi kalian harus rajin-rajin bersihin ya yang minimal gak diangkat 3,10 GB ya jadi kita akan coba perluas lagi ya teman-teman ini gak tau isinya apa aja jadi ya kalian tinggal ikutin saja tutorialnya di video kali ini tapi sebelum itu bantu dulu like, komen, dan subscribe channel ini dan ya kita akan masuk ke tutorialnya setelah intro yang berikut ini let's go oke untuk yang pertama kalian cek dulu si recycle bin nya ya teman-teman takutnya ada sampah yang menumpuk kalian tinggal ketikan saja di search lalu kalian tinggal tuliskan recycle bin ya recycle bin recycle bin nah yang ini teman-teman ya kalian tinggal klik saja nanti akan masuk ke tampilan seperti ini ya nah disini aku ada beberapa sampah dari foto ya teman-teman jadi kalian tinggal cari dulu saja yang mana yang menurut kalian harus dihapus tapi kalau misalnya udah masuk ke tong sampah seperti ini atau recycle bin kalian hapus aja semuanya seperti ini ya kalian delete dan yes oke seperti ini sampai kosong ya teman-teman ini untuk langkah pertama ya teman-teman sekarang kita sudah cek recycle bin sekarang kita akan coba cek folder dokumen ya teman-teman nah disini banyak sekali folder-folder dan kalian harus cek dulu ya takutnya ada yang masih dipakai nah disini karena saya sudah tidak memakai call of duty udah di uninstall jadi ya tidak perlu lagi kita delete saja seperti ini lalu kita akan cari lagi iMyPhone saya sudah gak pakai kita delete kita delete seperti ini sekarang kita akan coba cek di folder download nah disini kalian juga bisa hapus yang sekiranya sudah gak terpakai ya teman-teman seperti ini kita delete kita delete juga kita delete juga seperti ini karena sudah tidak pernah terpakai juga kita delete seperti ini oke seperti ini ya teman-teman kita hapus saja karena sudah tidak pernah terpakai oke kita hapus sampai bawah oke kita hapus juga sini hapus oke dokumen kita akan hapus juga lalu compressor gak ada kosong program kosong musik juga kosong video kita hapus juga ya oke setelah terhapus semuanya sudah di cek di dokumen di download di musik kalian cek juga takutnya ada ini iphone kita delete pionir delete ini 123 takutnya penting jadi gak usah di delete ya nah sekarang ke picture nah disini udah ada bekas screen shootan sudah gak ada terpakai kita hapus aja mungkin hapusnya di bagian sini ya teman-teman oke delete nah delete oke ini masih butuh kita delete juga yang ini oke set kita cek satu per satu kita delete saja nah seperti ini boost up delete juga oke kita coba cek di video ya teman-teman nah disini video juga ada juga kita akan delete saja videonya ya teman-teman seperti ini radion tidak ada oke nah setelah semuanya beres sudah di cek kalian masuk lagi ke recycle bin ya teman-teman yang ini recycle bin kita buka nah disini udah numpuk lagi ya sampahnya kita langsung ctrl A nah seperti ini untuk ngeblok semuanya lalu kita delete lalu yes oke kita tunggu sampai terhapus seperti ini oke kita tunggu dulu masih belum terhapus semua ya kita delete lagi ulang lagi sampai terhapus semuanya ya teman-teman oke sudah kosong ternyata sudah kosong ternyata ya di recycle bin jadi kita akan close kita akan langsung lanjut ke tahap selanjutnya nah disini kalian masuk ke local disk C buka saja seperti ini nah disini kalian scroll ke bawah masuk ke windows nah disini kalian tinggal cari folder yang bernama software distributor ya teman-teman kita coba cari nah ini software disini kalian buka dan klik di bagian download ya nah disini ada file sampah juga kalian tinggal hapus saja karena ini update-an dari si windows ya dan ini sudah tidak perlu dipakai lagi jadi kita hapus saja seperti ini delete kalau misalnya ada pemberitahuan seperti ini kalian tinggal continue saja dan tunggu sampai terhapus semuanya ya teman-teman kita continue lagi continue lagi kita klik di bagian sini lalu continue lagi kita tunggu sampai bersih seperti ini ya teman-teman oke sudah terhapus dan kita akan coba close oke sekarang kita akan masuk lagi ke bagian yang berikutnya kalian masuk ke bagian search disini kalian tinggal ketikan saja run seperti ini dan kalian buka nah disini kalian ketikan tem T E M P ya teman-teman seperti ini lalu oke nanti akan masuk ke folder seperti ini karena saya sering ngebersihin sampah-sampah disini jadi cuma segini tapi kalau misalnya di teman-teman pasti penuh ya teman-teman kalau misalnya jarang dibersihin kalian tinggal delete saja seperti ini oke kalau misalnya ada yang ini masih terpakai kita skip saja kita skip lagi kalau misalnya ini tidak bisa terhapus berarti masih ada file yang masih terpakai ya teman-teman jadi ini tidak usah dihapus lalu sekarang kita akan masuk lagi ke search lagi dan kalian klik lagi di bagian run disini kalian tambahkan persen ya persen temp persen seperti ini lalu enter nah disini juga banyak sampahnya ya teman-teman kalian tinggal hapus saja seperti ini ctrl A lalu delete saja seperti ini hapus nah disini ada yang masih terpakai kita klik di bagian sini dan skip kita tunggu beberapa saat oke dan ini file yang masih terpakai mungkin jadi tidak usah dihapus ya teman-teman karena tidak bisa dihapus oke kita close lagi oke kita akan lanjut ke tahap selanjutnya atau proses selanjutnya sekarang kita akan masuk ke file explorer lagi ke sini ke folder ini nah disini kalian klik di bagian local disk c lalu properties nah disini kalian klik di bagian disk clean up ya teman-teman oke dan sekarang kita akan klik di bagian clean up system file oke kalian cek kalian centang saja seperti ini ya teman-teman oke lalu kita akan coba clean up system file dan tunggu sampai beres si prosesnya ya teman-teman oke sudah terhapus lalu okekan saja lalu kita delete kita tunggu lagi sampai bersih ya teman-teman ini tidak akan memakan waktu yang lama ya mungkin 1-2 menitan ya teman-teman kita tunggu saja oke sudah beres selanjutnya kita akan tekan ok dan disini sudah mulai naik ya jadi 60 dan disini kalian bisa lihat sudah jadi 6,27 ya yang tadinya 3GB ini sekarang sudah jadi 6,27GB ya teman-teman kita akan close lagi dan tahap terakhir kalian uninstall aplikasi yang sudah tidak terpakai ya teman-teman kalian bisa masuk ke search lagi lalu disini kalian tinggal control panel ketikan dan kalian klik di bagian control panel nah disini kalian tinggal klik di bagian-bagian search ini lalu kalian ketikan uninstall oke nah disini ada uninstall program kalian klik saja nah sekarang kalian tinggal pilih ya software atau aplikasi kalian yang tidak pernah dipakai biar tidak berat juga ke komputer atau ke laptop kalian kalian pilih saja yang tidak pernah dipakai dan hapus saja ya teman-teman oke mungkin kita akan contohkan yang ini mungkin ya iobit driver booster ya kita akan coba uninstall seperti ini lalu yes dan tunggu beberapa saat sampai terhapus oke nah disini sudah terhapus terremove oke kita akan lanjut lagi kita akan coba cari lagi mana yang sekiranya bikin sekiranya bikin menyempit ya teman-teman oke kita akan coba cek nah disini juga kita akan hapus juga yang ini lalu uninstall oke nice oke teman-teman semuanya aplikasi yang saya tidak terpakai sudah saya uninstall dan ya sekarang kita akan coba cek hasil akhirnya seperti apa ya teman-teman oke disini kita akan coba cek di folder ini oke lalu kita masuk ke Tisbc oke teman-teman bisa lihat sendiri ya yang tadinya itu cuma 3GB yang freenya sekarang sudah jadi 8,7 ya teman-teman ini masih merah sih ya si lokalisinya tapi ini kepake semua ya buat aplikasi sama software yang saya masih dipake sampai sekarang jadi ya cukup lah untuk segini ya dari yang 3GB sekarang menjadi 8,7GB cukup sekali ya teman-teman nanti kalau misalnya sudah penuh lagi kita hapus lagi hapus lagi hapus lagi ya teman-teman jadi thank you yang sudah menonton semoga beruntungan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati